Intro Nomor ke-19 Di situ dikatakan diketahui keliling persegi panjang Jadi ada persegi panjang Ini panjangnya, ini lebarnya Kelilingnya diketahui yaitu 84 Ya Jika selisih panjang dan lebarnya 6 Maka luas persegi panjang tersebut adalah Nah diketahui selisihnya 6 Ya Maka Panjangnya itu X plus 6 Berarti lebarnya X Ya Katanya selisihnya 6 ya Karena panjang lebih besar dari lebar Pasti ya Maka ini kita tambahkan 6 X plus 6 Dan lebarnya hanya X saja ya Nah berarti ini selisihnya 6 ya Oke Berarti kita harus cari dulu X nya Ya Nah kita bisa cari dari sini ya Keliling Ya itu caranya Yaitu 2 dikali panjang tambah lebar Ya seperti itu ya Maka 2 dikali panjangnya X plus 6 Lebarnya X Ya Maka kita tambahkan Di sini X ditambah X 2X plus 6 Ya Kelilingnya yaitu 84 Ya Maka kalau kita kalikan 2 kali 2 Jadinya 4X plus 12 Ya Maka 12 nya kita pindah Jadinya 84 dikurangi 12 Ya Jadinya 72 Sama dengan 4X Ya Maka kalau kita bagi 4 72 Dibagi 4 Jadinya 18 Ya Maka kita dapat X nya 18 Ya Maka kalau kita masukkan ke sini Berarti lebarnya 18 Panjangnya 18 ditambah 6 Ya 14 ditambah 6 yaitu 24 Ya Kita lihat ya Panjangnya 24 Lebarnya 18 Nah Ini sudah sesuai dengan soal ya Selisihnya 6 Ya Maka yang ditanyakan yaitu Luas Ya Maka luas Panjang dikali lebar Panjangnya 24 Lebarnya 18 Ya Kalau kita kalikan 24 Dikalikan dengan 18 Maka jadinya 432 Ya 432 Yang ditanyakan yaitu Berapa panjangnya Berapa lebarnya Ya Maka panjangnya Sesuai ini ya 24 Dan 18 Ya Ini ya Yang paling sesuai dengan Pilihan gandanya Maka jawabannya Yaitu D Ya Oke Sekarang kita lanjutkan Nomor berikutnya Nomor ini tentang Sudut ya Kita gambar dulu P Ki R Disini ya P Ki Dan R Ya Disini ada garis juga Ya Ini 50 derajat Ya Lalu Yang disini 100 Derajat Ya Yang ditanyakan adalah P R Ki P R Dan Ki Ini ya P R Ki Ini yang ditanyakan Maka untuk cari ini Kita harus tahu dulu Dua sudut ini Ya Dua sudut Yang di dalam Segitiga ya Nah Kita harus cari sudut yang ini Ya Kita ingat ya Ini sudut lurus Sudut lurus Jumlahnya 180 Ya Maka Kalau ini 100 Ini 80 Ya 180 ya Oke Kita sekarang sudah tahu Dua sudut ini Maka Sudut dalam Segitiga P Ditambah R Eh Ditambah Ki Ditambah R Itu adalah 180 ya Ini jumlah sudut Dalam Segitiga Maka langsung saja Kita tambahkan 50 Ditambahkan 80 Ditambahkan R Yang ditanyakan ya Sama dengan 180 50 Tambah 80 130 Ya Maka R nya Sama dengan 180 Dikurangi 130 Ya Yaitu 50 Ya Inilah jawabannya ya 50 Maka sesuai soal Jawabannya B Ya Jangan lupa